Sosok Panji Gumilang di masa lalu terkuat hidup di rumah sederhana keluarga pejuang pendidikan. Ini memang udah lama tinggal di daerah ini atau gimana sih? Enggak, ini cuma di sini aja. Oh, cuma beli rumah di sini aja. Cuma beli rumah di sini, aku nggak pernah ketemu. Sudah dari tahun kapan tuh? Yang sekitar tahun 2000. Oh, boleh 2000? Dan sebelum saya jadi RT. Tahun 2000 betul nggak. Saya pun tak nangter loh cuma penyakannya aja. Panji Gumilang itu menjadi badan pendiri itu diangkat dan ditetapkan oleh Imam Suprianto. Dan dia harusnya juga harusnya berhenti dia karena sudah terkena tindakan hukum atau tindak pidana. Dan yang lain-lainnya sudah meninggal. Artinya itu masih bisa diselamatkan dengan kita mengacu kepada undang-undang notaris. Panji Gumilang itu siapa sih? Dulu hanya sebagai kepala sekolah di madrasa alias swasta kemudian bisnis beras. Kok bisa-bisa sekarang itu kaya raya Agung Sidayu itu siapa sih? M.Y. Ragung Sidayu yang rumahnya disita oleh Bangko tiba-tiba sekarang jadi kaya raya. Punya Jaguar dan sebagainya. Terus Imam Prawoto punya istri lebih dari satu lima orang. Jadi dugaan Pak Imam apa memang? Ya memang memperkaya diri gitu. Dia sebetulnya nggak sungguh-sungguh membangun pendidikan. Dia itu hanya memperkaya diri dan mencari popularitas. Dan nanti tujuannya politik gitu. Dia kemarin beli partai, Republik. Akhirnya nggak lolos pemilu. Nah sekarang mau cari simpati dari Israel gitu. Ada susilah, ada soal keuangan, ada soal kita sudah semua menjejak. Misalnya kalau Pak Panji Gumilang itu di dalam temuan kami punya 256 rekening bank yang sekarang masih aktif. Lalu alzaitunnya sendiri ada 30 sekian gitu. Kita semua sudah menjejak itu dari instrumen yang kita miliki untuk mengetahui itu dan perputarannya gitu. Uang untuk pembuatan perahu ini dari mana? Ya perahu saja kok ditanyakan uangnya pakai kayu, pakai paku. Dari mana uang untuk membangun alzaitun ini? Memang kalau cuma bertanya dari mana nggak bakal jawab, nggak bakal bisa dijawab dan nggak bakal bisa menjawab. Saya ini pekerja keras. Kasih contoh apa pekerjaan Anda yang bisa menghasilkan dan kemudian bisa membangun alzaitun? Saya sendiri, kalau sendiri itu hanya daging, tulang, darah. Anda bersama siapa? Ya bersama banyak kawan. Kawan siapa? Ya kalau jangan ditanya kawan siapa itu ya. Karena orang bercuriga lagi, ini NII di belakang Anda. Ada dana BUS yang dikeluarkan oleh negara. Untuk anak-anak sekolah ini? Untuk anak-anak sekolah. Bantuan operasional sekolah. Itu besar kita itu dapatnya karena muridnya banyak. Berapa? 5.000 lebih. Pertahunnya 2,74% lagi. Selebihnya dari? Lebih dulu. Masa lalu pimpinan pondo pesantren alzaitun Panji Gumilang diungkapkan keluarga. Sosok pimpinan ponpes alzaitun Panji Gumilang yang banyak dibicarakan oleh orang dikatakan tidak seperti yang dibicarakan. Pihak keluarga pimpinan pondo pesantren alzaitun Panji Gumilang bahkan menyebut pemberitaan selama ini banyak fitnahnya. Hal itu disampaikan adik pimpinan pondo pesantren alzaitun Panji Gumilang bernama Abdul Waheb. Banyak fitnah, banyak video yang terpotong-potong diberitakan tidak benar, disampaikan tidak benar, kata Abdul Waheb saat ditemui kediamannya Sabtu 24 Juni 2023. Nama Panji Gumilang pimpinan pondo pesantren alzaitun di Kabupaten Indramayu kembali mencuat dengan berbagai kontroversi pernyataannya. Hal itu membuat Endang Rahmat 64 tahun kembali mengingat sosok Panji Gumilang yang dulu hanya bernama Abdul Salam. Dulu kenalnya Abdul Salam bin Imam Rashidi, kata Endang warga di desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Rabu 28 Juni 2023. Endang yang berasal dari Pendeglang, Banten itu mengaku pernah menjadi tetangga Abdul Salam yang kini bernama Panji Gumilang. Sekira tahun 1967 sampai 1968, Abdul Salam dikenal warga Menes sebagai guru yang mengajar di salah satu madrasa. Kenal, dia itu panutan anak-anak, ya karena mengajar di madrasa Sanawiyah lah. Itu anak-anak kecil di Menes taat semua, karena kalau di Banten yang namanya ulama dihormati banget, katanya. Endang yang terpaut 14 tahun lebih muda dari Panji Gumilang pun mengaku sering berkomunikasi. Terlebih rumah yang dihuni Panji Gumilang ketika di Menes hanya berjarak sekitar 4-5 rumah saja. Panji Gumilang yang dikenal Endang bernama Abdul Salam ketika itu dinilai taat beragama, beda 14 tahun. Ya senior kalau di sini dia ustad, saya santrinya lah agamanya bagus ujarnya. Diceritakan Endang bahwa Abdul Salam dan istrinya termasuk orang nomor satu di Menes kala itu. Dia tinggal di situ hanya karena terpaut pernikahan dengan istrinya. Anak-anak saya hafal semua, ada Imam Prawoto Abu Toto terus Anies Baruwawan. Anak yang dua masih kecil-kecil ujarnya. Bukan orang situ cuma terkait perkawinan, saya nggak tahu pacarannya, tahu-tahu udah nikah sama orang situ. Terus termasuk orang nomor satu, nama istrinya Khotima, ukapnya. Setelah beberapa tahun menetap di situ, nama Abdul Salam kata Endang seperti hilang di Bantan. Meski sempat mendengar desas-desus tentang Abdul Salam yang dikenal Endang, namun ia tak lagi bertemu dengan Abdul Salam hingga Endang beranjang muda dan merantau ke Jakarta, hingga akhirnya tinggal di Indramayu mengajar pencang silat. Hingga akhirnya pada tahun 1981, Endang Rahmat menetap di Indramayu. Bahkan setelah itu ia pun menyaksikan pembangunan Al-Zaitun, namun ia tidak menyangka bahwa Panji Gumilang adalah orang yang dulu Endang kenal. Masa lalu pimpinan pondo pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang diungkapkan keluarga. Sosok pimpinan pondo pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang, yang banyak dibicarakan oleh orang dikatakan tidak seperti yang dibicarakan. Pihak keluarga pimpinan pondo pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang, bahkan menyebut pemberitaan selama ini banyak fitnahnya. Hal itu disampaikan adik pimpinan pondo pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang, bernama Abdul Wahir. Banyak fitnah, banyak video yang terpotong-potong diberitakan tidak benar, disampaikan tidak benar, kata Abdul Wahir saat ditemui di kediamannya Sabtu 24 Juni 2023. Nama Panji Gumilang pimpinan pondo pesantren Al-Zaitun di Kabupaten Indramayu Indramayu kembali mencuat dengan berbagai kontroversi pernyataannya. Hal itu membuat Endang Rahmat, 64 tahun, kembali mengingat sosok Panji Gumilang yang dulu hanya bernama Abdul Salam. Belum kenalnya Abdul Salam bin Imam Rashidi, kata Endang warga di desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Rabu 28 Juni 2023. Endang yang berasal dari Pendeglang, Banten itu mengaku pernah menjadi tetangga Abdul Salam yang kini bernama Panji Gumilang. Sekira tahun 1967 sampai 1968, Abdul Salam dikenal warga Pemenes sebagai guru yang mengajar di salah satu madrasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!